Presiden Soekarno merupakan salah satu kepala negara yang pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato di hadapan anggota Kongres Amerika Serikat pada 17 Mei 1956. Dalam pidato berbahasa Inggris tersebut, Presiden Soekarno memaparkan konsep Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai kehidupan yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Presiden Soekarno mempunyai Pancasila pada tahun 1945, kami mempunyai sebagai preamble kepada konstitusi kita, Pancasila. Pancasila berarti 5, sila berarti prinsip. Pancasila, 5 prinsip yang mengatasi hidup bangsa kita. Mungkin Anda sudah tahu apa yang Pancasila kita. Terima kasih. us the five principles of our state. These are first believe in God. Second nationalism. Third 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 Humanity. Fourth Democracy. Fifth Social Justice.